Intro Pegiat media sosial Eko Kuntati menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Relawan Ganjar Pranobo, Ganjaris. Dia memutuskan mundur usai dianggap menghina ustasah Imas Fatimatu Sahra atau yang akrab di Sapaning Imas dari pondok pesantren Rirboyo. Kediri Jawa Timur lewat Twitter Buntut dari cutan saya yang sempat menciptakan kegaduhan. Muat saya harus mengambil keputusan mundur dari Ketua Umum Ganjaris. Kata Eko dalam keterangannya, Kamis 15 atau 9. Sebagai informasi, Ganjaris merupakan relawan yang selama. Ini mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranobo untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Eko menyadari hubungan Ganjar Pranobo dengan Jemaah Ahnah Latul Ulama, NU, sangat dekat. Hal yang sama juga terjalin dengan keluarga besar pesantren Rirboyo. Bahkan hubungan Ganjar dan ayah Gusrif Ilmoslim yakni Kahasuyuti Murtadlo, pengasuh Pompes Manbaul Hikmah, Kaliungu sudah seperti keluarga. Atas dasar itu, ia tidak ingin ada ekses buruk terhadap hubungan Ganjar dengan Gusrifkil. Ketika Gusrifkil menikah dengan Nih Imas, Ganjar mewakili pihak keluarga Kaliungu untuk menyambut keluarga besar Ponpes Lirboyo, kata dia. Eko berharap polemik yang tengah menimpannya kini tidak menganggu kehangatan hubungan Ganjar dan keluarga besar NU. Khususnya warga pesantren Lirboyo dan pesantren Manbaul Hikmah. Karena itu, keputusan mundur sebagai ketua umum Ganjaris diklaimnya demi hal yang lebih besar. Keputusan mundur ini saya ambil untuk kebaikan semua pihak. Saya berharap bisa menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan tidak berlarut-larut. Apalagi mengganggu tali silaturahmi para tokoh yang saya kagumi, kata dia. Sebelumnya, Eko kun tadi dianggap menghinani Nih Imas. Hal ini bermula dari kicauan Eko di Twitter soal potongan tausiyah video Nih Imas yang bicara tafsir surat Ali Ibran ayat 14. Dalam video yang diunggah, Eko kun tadi itu turut dituliskan kalimat tolol tingkat kadal, hidup kok cuma mimpi selangkangan. Kalimat kasar yang kicaukan Eko menimbulkan protes keras dari para warga NU di berbagai daerah. Terima kasih telah menonton!